Intro Akademisi sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan saat aksi demonstrasi mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 lalu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak sekali pertanyaan publik, apa urgensi dari Ade Armando ada di lokasi aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu? Dan ada apa di balik penyerangan dan penganiayaan terhadap Ade Armando? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Intro Pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando pada aksi mahasiswa 11 April 2022 masih terus menyita perhatian publik. Sebab selain menyayangkan tindak kekerasan yang terjadi pada aksi unjuk rasa yang digagas badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia tersebut. Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa Ade Armando berada di lokasi itu? Mengingat kerap mengunggah komentar-komentar kontroversial di media sosial. Alhasil insiden yang membuat Ade Armando harus dirawat intensif di rumah sakit ini lebih menarik perhatian masyarakat dibanding aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada 11 April 2022. Polisi bertindak, sejumlah nama ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian telah berhasil diamankan, namun sebagian lagi masih dalam pengejaran. Sedikitnya hingga Minggu 17 April 2022, polisi telah menetapkan 7 orang tersangka. Mereka adalah Moh Babja, Dia Ulhaq, Arief Pardiani, Abdul Latif, Marcos Iswan, Alfikri. Kemudiannya Abdul Latif, kemudian ketiga Dia Ulhaq, dan keempat Ade Purnama. Polisi menyebutkan jumlah tersangka dan masih mungkin terus bertambah karena proses penyelidikan masih terus berlanjut dan berkembang. Sejauh ini aparat masih berpedoman pada hasil analisa dari video-video yang sempat merekam insiden pengeroyokan tersebut. Lalu bagaimana sesungguhnya insiden ini bermula? Apa yang sebenarnya hendak dilakukan Ade Armando? Adakah pengeroyokan ini telah direncanakan oleh para pelaku? Siapa para pelaku ini? Tim fakta mengumpulkan satu persatu kesaksian sejumlah pihak, baik yang terlibat langsung maupun tak langsung atas peristiwa tersebut. Nah bagaimana sebetulnya cerita lengkap mengenai peristiwa yang terjadi terhadap akademisi sekaligus pegiat media sosial Ade Armando yang mengalami penganiayaan dan juga pengeroyokan ketika hadir dalam aksi demonstrasi pada tanggal 11 April kemarin. Mas JP ini salah satu pihak yang kemudian turut mendampingi Ade Armando ketika itu, betul? Iya. Itu Anda datang kesana jam berapa waktu itu? Datang kesana itu dari kantor. Dari kantor itu sekitar, kita itu jalan udah jam 11an. Setengah 12 lah. Setengah 12, sekitar setengah 12. Kita dari kantor, pertama bukan ke arah DPR dulu. Kita mengecek ke arah Tugu Tani, kita jalan ke Tugu Tani ngeliat kondisi bahwa ada ga nih mahasiswa yang sedang demo, kita liat cek, oh kosong. Itu masih sekitaran jam 12 lah kita sampe Tugu Tani itu. Soalnya kita dua kali bulat balik. Ke arah Tugu Tani, terus mengarah ke Balai Kota. Patung kuda, patung kuda kita muter, setelah dari situ baru kita putuskan ya. Yaudah lah kita langsung ke DPR aja yuk, ya kita langsung ke DPR. Oke, nah Bang Ade ini kan mengalami penganean dan juga pengeroyokan ya. Nah itu gimana ceritanya bisa kejadian? Kejadiannya itu setelah, ini mobil kemado dulu ya, mobil kemado naik. Gak berapa orasi-orasi ternyata ada, kita dapet info bahwa ada teriak-teriakan gitu, bahwa ada anggota DPR sama Pak Kapolri mau naik nih ke mobil komando. Kita makin ini kan, udah langsung kita buat konten lagi, Pak Kapolri dan ada anggota DPR tuh naik ke mobil komando. Setelah udah mulai ini nih, udah mulai agak mulai merusung, kayaknya masa yang sebelah ke arah Palmerah nih, udah mulai gak kekontrol, udah mulai kayak memprovokasi supaya kayak rusuh-rusuh gitu. Tapi masih aman kondisinya. Setelah itu? Setelah itu Pak Kapolri turun, anggota DPR turun, disitu mulai dah tuh. Udah mulai, apa namanya, udah mulai. Kayaknya masa tuh, masa yang arah Palmerah ini nih, gedung pagar gedung DPR yang ke arah Palmerah, mereka kayaknya gak terima bahwa demo ini udah selesai. Nah, disitu kita pindah tuh. Kita pindah bang, ayo bang, jangan disini nih, kita pindah dulu. Cuman kan, ayo, yaudah, kita pindah, cuman kita buat closing dulu nih, buat konten kita ini, closing dulu nih, closing statement gitu lah. Yaudah, kita pindah mengarah ke pintu, depan pintu pejalanan kaki anggota DPR. Baru kita record sebentar, kita, belum ada Bang Ade ngomong malah, eh, sudah dikit, tiba-tiba ada, ada mama masuk, ke depan muka Bang Ade gitu, sambil senyum, kirain, kita kan kita gak tau ya, kirain apa nih, ini kayaknya, yang suka, pensi Bang Ade atau apalah gitu, tiba-tiba. Tapi apa yang disampaikan oleh mama itu? Ya tiba-tiba langsung di, ini aja Bang Ade, dikata-katain, insap, insap, Bang Ade insap, ini puluhan puasa, belum puasa, belajar, hatpah, pokoknya terus pengkhianat, pengkhianat. Kan, kita langsung kaget, langsung meluk Bang Ade, Bang Ade kan apa-apa, langsung sabar, sabar, sabar Bang Ade sabar, ya kayak sabar. Abis kita, ya disitu tuh, tiba-tiba ada yang dorong aja dari belakang, nah disitu tuh mulai gak kekontrol kita, kita peluk Bang Ade sabar, sabar Bang Ade kita, masih bisa tuh, yang gak kekontrol itu kayaknya, apa namanya, ke Bang Ade. Jadi sempet cekcok sebelumnya begitu ya? Cuma gak terlalu banget, kita masih bisa atasi gitu, udah, ayo kita pinggir dulu, kita pinggir. Baru mau mengarah ke penjalan kaki, lewat di tengah-tengah pinggir depan ini nih, depan pagar DPR, itu udah mulai tuh, ada yang pake topi pertama, itu saya ngeliat banget bener, sama yang mama pake baju pink. Itu mulai, yang laki-laki duluan mulai, wah ini Ade Ramando, Ade Ramando, penista agama nih, penista agama. Tiba-tiba saya ngeliat, yang laki-laki pake baju topi ini, pokoknya dia ngatain Bang Ade, mulai provokasi, tapi masih umprokasi doang dah. Setiap jalan lama-lama, orang-orang ngerebutin gini, datangin ke Bang Ade, nah diberhentiin lah tuh, sama ibu-ibu baju pink. Mulai disitu, insap Bang Ade, insap Bang Ade, mulai ngomong-ngomong gitu, pokoknya lagi dah. Tiba-tiba orang udah ini aja, ada tangan, masuk ke Bang Ade, ke belakang Bang Ade tuh sempet, kayak mau jatuh gitu, cuman masih berdiri. Dia masih berdiri, masih liat, ngomong-ngomong, udah, disitu mulai digubukin langsung, dipukul dia, oleh pake top hitam itu, saya ngeliat itu soalnya, pake top hitam, dipukul dari belakang, nah disitu sempet, saya langsung narik Bang Ade, udah dipukul-pukulin tuh, saya tarik, gak bisa, karena tangan kanan saya nih, ada kamera, ada kamera gitu, saya tarik, gak bisa, udah langsung dipukul-pukulin aja, ada rasa takut gitu, pengen gimana ya, cara ngomongin Bang Ade sama dua itu tuh, Bang Ade. oke, tiga orang lainnya, tadi kan ada berlima ya, sama-sama Bang Ade juga. yang dua itu, yang satu lagi dia bisa kameramen, karena dia lagi sibuk, emang ditugasin tuh, buat ngambil putes-putes dikeliling, keliling, apa namanya, gedung DPR itu, yang dua orang ini, yang tugasnya emang dia, selalu melukin Bang Ade, nah Belmondo ini yang melukin Bang Ade, oh yang video sempet viral juga ya, sempet viral juga, saya sempet narik, gak bisa, udah mulai kerumbunin semua, udah dipukul-pukulin, itu banyak sekali, saya ketika itu, banyak sekali, saya sampai, ya pikiran saya itu udah, dalam arti kecil, saya takut, ada rasa takut, oke, nah ketika itu, sempet tidak langsung, lari ke tempat yang aman deh, cari tempat aman gitu, saya gak langsung nyari tempat aman, saya langsung, memang langsung saya putuskan, langsung lari ke arah, polisi yang ada di posisinya tuh, polisi ada di, depan, pager, penjalan kaki di gedung DPR itu, satu polisi saya tanyain, Pak minta tolong, Pak minta tolong, ada temen, ada temen yang digubukin Pak, ada temen yang digubukin, polisinya masih, ya karena dia juga sendiri, tenang lagi dipanggilin ininya, apa namanya, polisi-polisi yang lain, saya tanya lagi sama, kayak anggota ada ini ya nih, saya kayak propos, saya tanya lagi, Pak tolong Pak, ada temen saya digubukin ya, masih jawabannya masih sama, tunggu masih dipanggilin anggota, anggota yang lain, sempat balik lagi ke arah sana, Bang Ade udah dipukul-pukulin, udah tiduran, udah pukul-pukulin, sempat ditarik ke arah pager tuh, tadi kan emang di posisinya, di pinggir jalan, sempat langsung ditarik ke arah pager, Bang Ade nya. pada akhirnya, polisi ketika itu datang, berapa lama? selama waktu berapa lama? itu aja saya sempat ngobrol, langsung balik lagi ke Bang Ade nya, itu udah cukup lama, makanya saya punya dipikiran saya tuh, Wah Bang Ade nih, Bang Ade kritis, Bang Ade kritis nih. oke, setelah itu? setelah saya masuk ke dalam, saya telpon, gak lama saya nelpon, Bang Ade udah ditarik ke dalam DPR. yang ingin saya tanyakan juga, selain peristiwa kemarin, penganiayaan, sebetulnya, gimana sih waktu itu pembahasannya ya, sebelum sampai pada akhir memutuskan, oke nih, kita liputan soal demonstrasi. saya kan di bagian kamera, kameramennya, jadi saya cuma dapat tugas aja sih itu, cuma dapat info bahwa, besok berangkat ya, Bang Ade mau ini nih, ini serius berangkat, yaudah kita putuskan, nah yang di grup-grup itu lah, saya kan, menerima tugas aja gitu berangkat. menerima tugas itu kan, dari berapa hari sebelum hari H, demonstrasi? malam. oh malamnya? oke, nah sebelumnya, sempat tidak ada misalnya rapat kecil, juga mas JP ikut di dalamnya, gak ada rapat kecil sih, setahu saya yang. soal pertimbangan, waktu itu Bang Ade sempat cerita, misalnya kenapa sih kok, kita ambil angle-nya, mau liputannya soal ini gitu. gak ada cerita-cerita, mau ambil angle-angle gini sih, karena kita emang, kebutuhan kita tuh, udah, kita turun, kita turun, kita ambil beberapa putet untuk, kita jadikan konten aja sih, di sosmed, peace, dan, dan Bang Ade sekalian ya, Bang Ade tuh, mendukung nih, masalah perpanjangan, tidak mendukung, masalah perpanjangan presiden ini. kita dateng, saya dateng tuh pagi, dan, udah, kita briefing, sama kameramen, dan, kepala produksi kita, kita mau liputannya, liputan tentang demo, pokoknya, ambil aja gambar, sebanyak-banyaknya, apa kegiatan di sana, nanti kita olah, itu, itu aja kita olah, udah sambil sama Bang Ade nanti, Bang Ade yang, apa namanya, yang diwacari nanti di sana, yang ngomong nantilah, pada kayak presenter gitu, udah gitu doang sih. dari JP diketahui, bahwa Ade Armando, bermaksud, membuat dokumentasi, untuk kepentingan media sosialnya, Ade dan kawan-kawan, sama sekali, tidak memperhitungkan resiko, yang mungkin ditimbulkan, dari keberadaannya, di tengah aksi masa. Insiden pengeroyokan, yang dialami Ade Armando, bermula dari aksi unjuk rasa, badan eksekutif mahasiswa, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 11 April 2022. Mahasiswa dari berbagai daerah, yang tergabung dalam organisasi, badan eksekutif mahasiswa, se-Indonesia ini, mengajukan sejumlah tuntutan, yang selama ini dianggap, meresahkan masyarakat. Salah satu yang paling disoroti, adalah wacana penundaan pemilu, atau masa perpanjangan jabatan presiden, menjadi tiga periode. Awalnya, sasaran aksi unjuk rasa, adalah istana presiden. Namun kemudian, aksi masa justru terjadi, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, waktu ada pimpinan ya, wakil pimpinan dari DPR RI, kemudian naik ke mobil komando, kondisi masih kondusif di sana? Saat itu ketika, wakil ketua DPR RI menyampaikan, di luar dari alih-alih WSJ BMC, itu ada yang menyurakin, ada yang menyurakin. Sehingga kita, kembali mengambil alih, untuk, ya kita harus satu komando, bagaimana, merapikan lagi, supaya tenang semuanya, dan saat, juga ketika Kapuri menyampaikan pendapat pun, tetap disurakin. Ada beberapa yang ingin memprovokasi, untuk memancing, emosi dari, masa aksi saat itu. Oke, dan provokasi itu, atau provokator itu, tidak datang dari mahasiswa? Ada mau ngomong-ngomong? Tidak datang dari mahasiswa, karena ketika mahasiswa saat itu, saya berbicara pun, ada botol yang terlempar, ada kertas, atau batu gitu, yang terlempar. Sehingga memang, kita kembali menenangkan, dan kawan-kawan sepakat, dari setiap presiden mahasiswa, setiap kampus, sepakat kita tarik mundur, saat itu. Karena memang, ada indikasi, besar untuk chaos. Jadi memang, saat itu, ada yang memprovokasi, sehingga, masyarakat pun terpancing, tapi ada juga, dari masyarakat itu, agar menenangkan, ada yang, biar saya yang menenangkan, untuk menjamin masyarakat. Cuman ada juga, yang masih tetap memprovokasi. Kenapa kita bisa pastikan seperti itu? Karena memang, PJ, penanggung jawab setiap kampus, khususnya ketua BEM, atau presiden mahasiswa ini, harus mendata anggotanya, siapa saja yang ikut, dalam masa aksi ini. Sehingga, kita mudah tracking, dan mendata, siapa saja yang ikut. Jadi memang itu, menjadi penanggung jawab setiap kampusnya. Faktanya, kita melihat kemarin ya, di tengah aksi unjuk rasa, yang kemudian dilakukan oleh, teman-teman mahasiswa ini, kemudian ada, penganiayaannya, penganiayaannya juga pengeroyokan, yang dialami oleh, Ade Armandu. Tadi kita sudah sampaikan, bagaimana pukul 15.30, kita sudah tarik mundur. Pada waktu itu, kawan-kawan itu, mengedepankan saya, untuk mengamankan saya pada waktu itu. Karena memang, kawan-kawan menganggap, saya menjadi incaran saat itu. Bagaimana terkait tentang pengorotan, atau kekerasan, kita sangat menyayangkan, siapapun korbannya. Tapi, saat itu kita juga tidak tahu, tidak ada komunikasi, bagaimana Ade Armandu, kenapa hadir. Kemudian sebelum, demonstrasi pun terjadi, sempat mengkritikkan, BMC, kenapa mengadakan demonstrasi, di 11 April. Mungkin, terpokokasi juga, terkait tentang, ada isu kan, menggulingkan presiden, ataupun menurunkan presiden. Oke, artinya kan ini, kita bicara soal substansi tuntutan tadi ya, karena memang, ada, apa namanya, tuntutan yang ingin disampaikan, ke pihak, lembaga eksekutif, dan juga legislatif. Tapi, yang menjadi pertanyaan saya, konsernya adalah, kenapa lokasi itu berpindah? Ya, kenapa, lokasinya berpindah, terkait tentang, bagaimana hari ini, kita tadi, pertama, tentang keamanan. Jika lo kita di istana, ini sudah menjadi atensi, jangan sampai, karena memang di istana, kalau lah kita di istana, goal kita adalah presiden, turun dari istana, menjumpai kita. Ketika kita berdiskusi, itu mustahil. Itu akan terjadi, karena tanggal 21 Oktober, kita sudah dijumpai, sekelas menteri, Pak Muldoko. Kemudian, pada tanggal 28 Maret, turun kan, ke staff, tenaga ahli utama yang menjumpai kita. Kalau lah kita lakukan seperti itu lagi, kita dianggap penting, bahwa, oh sudah, ambil kajiannya, tuntutannya, sudah pulang. Bukan seperti itu yang kita mau, tapi hari ini, ketika kita ke DPR RI, kita bisa lebih goal yang lebih besar. Pimpinan DPR RI kita, minta untuk hadir ke masa aksi. Jadi kalau tidak, goalnya adalah kita, kita tekan untuk masuk. Tapi, ketika kita dobrak pada pukul 15.00 saat itu, dan ternyata, wakil ketua DPR RI keluar, bersama Kapolri, sehingga kajian dan tutan itu tersampaikan. Para mahasiswa sangat menyayangkan, terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut. Selain itu, mereka juga menyesalkan, atas terjadinya peristiwa pembakaran pos polisi, di kawasan Palmerah, Jakarta Selatan. Menurut Kak Harudin, semua peristiwa ini terjadi setelah mahasiswa menyatakan, membubarkan diri, dan mengakhiri aksi unjuk rasa. Oke, kita kalau bicara soal aksi demonstrasi, kemarin ada aksi penganiayaan, kemudian juga pengerusakan sejumlah fasilitas ya. Tanggapan dari Anda selaku perwakilan dari BMS ini, bagaimana? Ya, kalau di saat ini, kondisi ya, di saat ini berbeda dengan gerakan pada tahun 1998, bagaimana gerakan moralitas, namun hari ini harus ada perpaduan dengan golakan politik progresif. Bagaimana hari ini kita mengedepankan kebijakan yang berubah, yang awalnya tidaklah perwakil terhadap rakyat, tapi haruslah perwakil terhadap rakyat. Oleh karena itu, dari BMS seluruh Indonesia ini, mengedepankan ketika melakukan demonstrasi itu, adalah dalam kondisi kondusif. Jikalau memang kita tidak disambut dengan baik, kita tidak diterima, dan tentunya tidak ada perwakilan, minimal pimpinan dari lembaga terkait, tidak menjumpain kita, maka hanya ada satu kata, yakni lawan. Tapi terkait tentang tutupnya, kita kembali sangat menyayangkan. Hari ini, yang lebih heboh, itu adalah terkait tentang kekerasan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Jadi, memang bagaimana hari ini, kita terus fokus bergerak, untuk mengawal dan menguasai tuntutan kita, dan kita tidak teralihkan isu tersebut. Ya, biarkanlah pihak aparan yang menyelesaikan, bagaimana hal tersebut agar terungkap, tapi kita fokus pada substansi kita, tuntutan, dan agar terjawab, baik itu oleh Presiden, ataupun oleh wakil rakyat. Dan hari ini, jangan mempermainkan konstitusi negara ini, jangan mengkhianati rakyat, dan hari ini, kenapa mahasiswa bergerak? Karena melihat, orang yang memberikan mandat, yakni rakyat, orang yang diberi mandat, yakni penguasa, hari ini memiliki jarak. Oleh karena itu, mahasiswa harus hadir, untuk menjadi katalisator, antara rakyat dan penguasa, agar ada yang mengkomunikasikan keduanya. Mungkin seperti itu. Ada beragam spekulasi di masyarakat, atas aksi pengeroyokan yang terjadi. Sebagian orang menganggap, aksi kekerasan ini dilakukan oleh para penyusup, yang sengaja hendak mengacaukan aksi mahasiswa. Sebagian lagi beranggapan insiden ini bersifat spontan dari masyarakat, yang selama ini merasa terganggu, dengan pernyataan-pernyataan Adi Armando yang kerap memicu kontroversi. Untuk menjawab spekulasi-spekulasi ini, tim fakta mencari informasi berdasarkan foto-foto penetapan tersangka, yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah Adi Purnama, warga kampung Cijulangkopo, Cisarua Bogor, Jawa Barat. Permisi. Permisi, selamat sore. Mas, mau nanya rumah Pak Susuantoro di mana ya? Yang mana? Di arah, tiang listrik itu ke bawah. Ada yang bacaan di bawah. Oh, ada tiang listrik masih turun ke bawah? Yang ada bendera kuning itu? Di situ? Oh, iya. Makasih ya, Mas. Sebetulnya seperti apa sih sosok dan juga kepribadian dari Adi Purnama yang sejauh ini juga sudah ditetapkan pihak kepolisian sebagai tersangka? Kita akan tanyakan langsung. Ya, entah untuk mengenal sosok Adi Purnama tersebut, ya orang pendium, ibu ya. Pendium, gak banyak bicara gitu ya. Ya, itu urusan pribadi dia, kok kenapa jadi begitu gitu ya. Ya, warga pun di sini menilainya sok pendiam dan ya kaget tahintinya gitu ya. Sampai terjun, boleh katakan, ya ada kata penganiayaan gitu ya. Terakhir kali ketemu dengan Adi ini, kapan berarti Pak? Pertama kali ketemu saat nama Adi Purnama, kurang lebih satu bulan sebelum kejadian begini. Oh, satu bulan sebelum kejadian ya? Ya, ketemu juga cuman sepitas ya. Cuman ketemu jaman nanya, yaudah sepintas saja gitu, gak terlalu deket gitu, ibu ya. Respon keluarga gimana Pak kemarin? Setelah rame diberitakan juga kan ya, kejadian dia, kemarin juga sudah ada penetapan status tersangka. Responnya gimana Pak? Ya, respon keluarga sangat kaget, sangat terpukul. Ya, sangat terpukul. Mewakil keluarga sangat terpukul gitu ya, mendengar Adi Purnama setelah melakukan begitu. Oke, istrinya bagaimana Pak? Ya, istrinya ya, kaget juga gitu ya. Namanya istri gimana ya, sama suami kan ya emang semuanya harus berbuat baik ya. Ya ternyata makanya jangan sekarang saya nasihatin sama siapapun, silahkan Anda menyampaikan aspirasi dengan baik-baik. Jangan, apa ya, radikal. Mungkin gimana ya, ya kalau bisa mah sesok ade ya pulang, nemuin keluarga dan ya merahkan diri ajalah. Oke Pak, jadi keluarga sampai sekarang belum tahu keberadaan dari Adi Purnama ini gimana? Sama sekali, sama sekali. Tadi juga saya kedatangan dari Polna ya, untuk PASM, sama sekali sama gitu. Istri itu keluarga saat ini lagi mencari di mana rimbanya atas nama Adi Purnama. Tidak mudah mendapatkan informasi di lokasi ini, sebab Adi Purnama sudah tidak lagi tinggal di tempat ini. Hanya alamat, sementara hingga tim fakta berada di lokasi, Adi Purnama sendiri sudah tidak pernah tampak dan berada di lokasi kerjanya lagi. Penelusuran berlanjut, kali ini tim fakta menyambangi kediaman Abdul Latif alias Abu Nawas di wilayah Tegal Bulut, Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Tak mudah untuk bisa masuk wilayah desa Tegal Bulut. Kami pun harus menempuh 7 jam perjalanan menggunakan kendaraan dari Jakarta untuk bisa sampai di desa ini, di wilayah pedesaan yang masih asri inilah. Abdul Latif tinggal. Pelaki yang kerap mengajari mengaji sejumlah anak di desanya ini, tinggal bersama ibu dan adiknya. Jadi terakhir ketemu waktu itu sama Abdul Latif kenapa, Bu? Hai, Sabtu. Sabtu? Sabtu besok. Sabtu kemarin maksudnya ya? Iya, iya. Oh. Abdul Latif juga tinggal di sini, Bu? Iya. Bareng sama ibu? Barang. Siapa aja sih, Bu, yang tinggal di sini, Bu? Si Bapak, saya dengan Abdul Latif. Ini mah, bantu-bantu biasa itu rumahnya itu. Kelahiran di sini. Terus kesehariannya ngapain aja, Bu, Abdul Latif, Bu? Cuman bantu-bantu orang tua. Bantu-bantu gimana, Bu? Ngarit, itu malah sunuh, itu malah baca. Yang waktu ke Jakarta itu, ibu super tahu, Bu? Enggak. Enggak tahu. Oh, enggak tahu? Enggak tahu. Enggak cerita ke ibu? Enggak. Enggak tahu. Terus, waktu ke Jakarta naik apa gitu? Enggak tahu apa-apa, ibu. Tapi kan kemarin kan ini, Bu, infonya kan di sana kan, di Jakarta kan ikut demo gitu ya, Bu? Itu baru pertama, Bu? Iya. Oh, baru pertama. Sebelumnya enggak pernah ikut-ikut kayak gitu? Enggak. Enggak ikut-ikut gitu anu. Baru. Kaget dong, ubat ibu ya? Gaget. Kaget banget. Ibu, tahunya itu pas Abdul Latif di sana, gimana ceritanya, Bu? Ya, kaget aja. Terus, udah tahu informasi kabar terakhir dari Abdul Latif, Bu? Sekarang? Iya. Udah. Udah. Gimana itu, Ibu, tahunya? Dari Pak RT. Dari Pak RT. Udah dapati polisinya gitu. Tita pun tak menyangka jika uang Rp30.000 yang Abdul Latif minta pada Sabtu. Dengan alasan untuk menambal ban dalam motornya. Ternyata digunakan Abdul Latif sebagai modal untuk berangkat ke Jakarta. Kalau minta uang Rp30.000, ibu dikasihnya? Iya. Iya, dikasih, ya. Maksudnya untuk apa wang Rp30.000 itu? Udah mahal banyak. Untuk mahal banyak. Motornya bucat. Tapi alasan minta uang Rp30.000 untuk mahal banyak. Itu hari satunya? Hari Sabtu. 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 Sabtu baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Belum mandi. Belum mandi. Tapi pas ibu kasih Rp30.000 langsung pergi? Tidak tahu kemana ibunya mengkat ke Kerang Anyar. Ibunya mengkat ke Kerang Anyar. Bapaknya nyadar. Subuh-subuh. Bapaknya. Terus? Ibu ma berangkatnya ke Kerang Anyar. Tidak adul di rumah baru bangun. Ya ibu tidak tahu apa-apa. Nah dari situ apakah sudah tidak ketemu-ketemu adul lagi? Tidak ketemu. Tidak pulang-pulang lagi? Semua saat ini? Tidak pulang-pulang sampai sekarang. Tidak pulang-pulang sampai sekarang. Kemarin. Tahu yang adul ke Kerang Anyar dari siapa? Ya banyak yang cerita. Ya ceritanya? Dari teman, dari saudara gitu. Ada adul di. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Senayaan di mana? Lagi demo iya. Lagi demo di Senayaan. Eh di Senayaan dimana ya. Terus pasti ya? Maaf rasanya ibu? Sedih aja. Maaf rasanya ibu? Aduh takut, takut. Takut banget. Selain itu bagi sejumlah rekan Abdul Latif yang tergabung dalam organisasi Jampang Tandang Makalangan. Abdul Latif adalah sosok yang tenang dan pendiam. tersangka juga belum pernah mengikuti aksi unjuk rasa yang sempat dilakukan oleh kelompok-kelompok penentang pemerintah. Bagi rekan Abdul Latif, JAS Alma Mater yang dirinya gunakan pada saat aksi itu adalah milik organisasi masyarakat dan bukan milik universitas. Jadi keseharian Abdul Latif itu orangnya pendiam gitu kan. Jadi berbaur seperlunya orangnya gitu, seperlunya. Kalau misalkan untuk pemberangkatan semacam aksi-aksi gitu baru pertama kali sebenarnya. Alhasil kami semua tidak mengetahui malah tiba-tiba tahu dimensos ada kejadian kronologis seperti gini. Jadi kami juga bengong sebenarnya. Sama siapa dari sini pakai kendaraan apa sampai detik ini kami nggak tahu, nggak paham gitu. Termasuk ongkosnya dan lainnya juga nggak tahu ya? Termasuk ongkos juga biasanya kan kalau ada acara-acara. Biasanya suka yuran. Suka yuran dari rekanan lah gitu. Abdul Latif adalah seorang remaja yang pekerjaan sehari-harinya adalah menyambit rumput dan sebagai guru mengaji di desanya. Bagi rekan Abdul Latif, keberangkatan dirinya ke Jakarta mungkin dikarenakan pengaruh dari rekan-rekannya di luar desa Tegal Bule. Kalau untuk ada yang menggerakkan, nah itu tadi terprovokasi ya. Soalnya kalau kita dilihat dari biodata orang empat ini, adul orang mana, terus dia iwan yang mana. Kalau dia dari sapu jagad yang tiga ini, kami tahu karena iwan kami. Gitu kan. Ini yang tiga lagi itu orang siapa? Siapa dia itu? Bukan orang sapu jagad. Orang kami yang dilihat cuma adul doang. Itu mah karena orang secara spontan, karena mungkin ada yang memprovokasi itu tadi. Akhirnya orang ini gimana sih yang namanya yang dibilang tadi. Oh itu orangnya, itu ada yang manda yang begini-begini. Mungkin. Saat kami berada di rumahnya, tersangka Abdul Latif dikabarkan telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Untuk mendapatkan cerita utuh seputar alur pelarian Abdul Latif, tim fakta mendatangi sekretariat perguruan sapu jagad yang ada di wilayah kota Sukabumi. Berdasarkan informasi, para pimpinan di perguruan sapu jagad inilah yang meminta Abdul Latif menyerahkan diri dan mengantarnya ke Polresta Sukabumi. Kalau saya pribadi, kan saya lagi di rumah. Dia telepon sama, karena kan saya selalu berhubungan dengan Pak Kasar Tintai, waktu saya. Telepon, ada nge-WA. Katanya dari kabar, Irwan ada yang dapat di Jakarta terkait asal. Saya udah lihat di Twitter. Saya bilang, saya belum dapat informasi secara langsung. Karena waktu itu nomor telepon semua gak atif. Mungkin karena lobet ya. Saya nanti cari informasi dulu. Ternyata setelah informasi, benar bahwa itu Abdul Latif yang bermasalah. Nah setelah itu, saya tahu bahwa Abdul Latif bareng kirain sama Kang Asep juga gitu kan. Bahkan saya menghibau, jangan kemana-mana. Dalam latihan ketika kemana-mana kan kita gampang koordinasi. Kalau misalnya ada apa-apa. Jangan kemana-mana dulu, standby di sini ke rumah kom. Udah, udah gitu. Ternyata kan Abdul Latif gak ada tuh. Mungkin dia pergi menenangkan diri. Gak tahu ke saudaranya, gak tahu ke cabang terdekat. Makanya waktu ada dari kepolisian itu. Kami share ke tiap cabang. Mungkin kalau ada keberadaan Abdul Latif tolong dibantu. Kita dari pusat mau bicara. Terus dapat info dari situ? Oh ada. Dari man infonya itu? Dari Cibadak ke dalam. Dari Irwan kita yang di sana, guru cabangnya di sana mungkin ya. Di sana tuh di Jakarta maksudnya? Di Cibadak. Dia mampir ke Cibadak. Karena kan kalau di pegeruan ini saudara ya semua. Ada kan istilahnya saudara sepegeruan. Jadi silaturahmi dan hubungan emosional itu lebih dekat. Jadi beliau mungkin dikenal diri itu lah menenangkan diri. Gak bakal pulang dulu lah secara manusiawi kan. Ketika panik. Gak kepikiran apa-apa, kaburin dulu lah. Setelah itu. Tapi lama-lama dia berpikiran jenis. Mungkin daripada ada apa-apa yaudah. Satu-satunya kita hadapi. Kalau Cibadak menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri. Bukan ditangkap. Itu teman kita juga kan bersinergable. Dengan apat-apat keamanan. Kita selalu koordinasi terkait. Masalah kondusibilitas wilayah segala macem. Kita sharing bagaimana. Bahkan kita ke Abdul Latif ngasih masukkan. Udah. Kita hadapi aja. Karena ini udah terjadian. Kita ambil hikmahnya aja. Oke apa respon dari Abdul Latif ketika itu? Abdul Latif justru lebih mengkhawatirkan guru dibanding dirinya. Kalau saya emang gak masalah. Saya takut guru kebawa-bawa. Ya enggak lah. Enggak ada hal deliknya kalau guru gitu. Abdul Latif tuh gitu. Anggapannya dia gitu. Polos kan dia mah gitu. Angkampung dia. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Menurut saya emas. Gak ada masalah. Saya ditangkap juga. Karena emang dia menyatai kesalahan. Kekerasan yang terjadi pada Ade Armando tentu saja tidak bisa diterima oleh siapapun. Ade Armando tetaplah korban. Namun pilihannya berada pada lokasi unjuk rasa untuk membuat konten di media sosialnya. Bukanlah pilihan bijak. Selain itu Henry juga menyayangkan bahwa peristiwa pengeroyokan dan kekerasan yang terjadi kemudian. Justru mengalihkan isu yang sedang disampaikan oleh mahasiswa. Padahal menurutnya unjuk rasa adalah alat yang cukup efektif. Untuk menyampaikan aspirasi bagi masyarakat. Yang memang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ya yang pertama kasus itu. Kasus pemukulannya Ade Armando ya. Sampai hari ini kan menimbulkan misteri yang cukup besar tuh. Alasan Ade Armando disana. Kemudian pemukulan yang terjadi. Kemudian ada kunjungan One Team Press ke Ade Armando. Walaupun kunjungan One Team Press nyenguk orang sakit ya bagus-bagus aja. Cuma itu kemudian di upload walaupun sudah dihapus di twitternya One Team Press gitu kan. Itu jadi ada sebuah misteri juga yang dipertanyakan kan. Apalagi katanya Ade Armando kesana untuk bikin konten. Pada saat pemukulan itu terjadi orang akhirnya fokus kesana. Karena ada kekuatan media sosial yang selama ini memang dekat sekali dengan Ade Armando gitu. Dan kebetulan saat itu juga dia baru saja selesai wawancara dengan awak media. Sehingga memang awak media ada di sekitar situ. Kita nggak tahu tuh ada pemukulan Ade Armando. Kita tahunya justru setelah selesai, setelah aman, naik ke atas. Kita baru tahu bahwa di WA Group Ragi Rame ada pemukulan Ade Armando gitu. Menurut cartan memori saya ya, memori saya aja nih. Jadi nggak buka cartan sejarah sama sekali. Kekerasan-kekerasan terhadap tokoh gitu ya. Ini baru satu ini yang tergamblang jelas namanya dan kemudian terblow up memang besar sekali. Dan salut kepada polisi yang segera menemukan orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada Ade Armando. Walaupun katanya memang sempat salah identifikasi wajah ya. Tapi tetep lah itu harus diapresiasi karena cepat sekali. Kemudian dapat dan langsung ditindak gitu. Ini menarik Bang Hendri, tadi Anda mengatakan bahwa ya saya tidak tahu yang membuat skenario. Dugaan Anda dari mana? Ya. Dugaan Anda mengatakan bahwa ini ada yang membuat skenario ini dan sebagainya. Yang jelas kan ada niatan skenario juga. Bang Ade Armando berada di lokasi kan. Skenaryonya kan datang dari dia. Dia mau bikin konten. Tapi memang yang bilang, yang mengatakan bukan Bang Ade kan. Tapi salah satu temannya mengatakan Bang Ade kesana memang untuk bikin konten aksi mahasiswa. Contennya seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi kedatangannya dengan kru itu memang dia datang dengan skenario kesana. Jadi artinya gitu. Minimal ada skenario yang terkuak itu skenario nya Ade Armando datang kesana memang untuk bikin konten. Tapi kalau kemudian kejadiannya jadi berimbas ke pemukulan. Nah itu yang kita nggak tahu siapa skenario nya. Dan apakah ada skenario nya gitu. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah. Hal ini justru semakin menjauhkan atau akhirnya membuat sebanyak orang. Hanya membicarakan kesnya Bang Ade ketimbang aspirasi mahasiswa yang menurut saya. Tuntutannya sangat baik dan sangat bagus untuk didengarkan oleh pemerintah gitu. Nah kemudian saat ini justru muncul lagi berbagai misteri-misteri baru. Pada saat ulasan-ulasan tentang demo 11 April kemarin itu dibahas. Misalnya ada warga masyarakat yang tidak sengaja mengambil gambar dibagikannya beberapa jas almamater ya. Terlihat seperti jas almamater ke beberapa pemuda dan masuk dari belakang DPR. Itu kan misteri-misteri yang muncul gitu. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi. Namun kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam ruang demokrasi. Menjadi pertanyaan tentu. Apakah kemudian kekerasan yang dialami oleh Ade Armando ini merupakan spontanitas belaka? Atau ada alasan lain dibalik itu? Kita tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.